Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zikri Mahdar Mahasiswa YAYN Langsa Prodi KPI Komunikasi Dan Penyaran Islam Hari ini saya Akan memenuhi tugas Kuliah pengabdian Kepada masyarakat Dari rumah Yang bertema Pentingnya teknologi Untuk membangun Bagi kaum milenial Di era sekarang ini Teknologi berkembang begitu pesat Banyak sekali pelajaran Yang bisa diambil dari teknologi Akan tetapi Tidak sedikit juga hal buruk Yang berdampak bagi mereka Yang menggunakan teknologi Contohnya Banyak yang lalai Dengan hiburan-hiburan Seperti menonton video Video yang tidak mendidik Bermain game Dan banyak lainnya Namun Kita tidak perlu risau Dengan hal itu Karena Banyak juga diantara mereka Yang mendapatkan hal positif Tentang teknologi Contohnya Banyak diantara mereka Yang melihat video-video Yang mendidik Seperti dakwah Dan sebagainya Dengan pistolnya Dengan pangkatnya Dengan bintangnya Dengan jabatannya Bangga kita melihat dia ke musjid Dan ada juga Yang menggunakan teknologi Sebagai wadah ilmu Dengan cara Membaca ilmu-ilmu Yang bisa dicari Dengan sekali klik Saja langsung bisa Dan tidak kalah juga Ada diantara mereka Yang menjadikan teknologi Sebagai Wadah rejeki Dengan cara Berjualan Melalui Ruang teknologi Di waktu ini Saya ada beberapa orang Teman Yang Lagi giat-giatnya Membangun Menggunakan cara Memanfaatkan teknologi Mari kita dengarkan Pendapat mereka Tentang pentingnya Teknologi Bagi mereka Penting Karena kita lihat Zaman sekarang ini Dimana-mana Sudah menggunakan teknologi Sikit-sikit teknologi Sikit-sikit teknologi Jadi tidak ada apa-apanya Kalau kita itu Tidak menggunakan teknologi sekarang Menurut saya Teknologi itu sangat penting Bagi kehidupan kita Menurut Uka Teknologi itu sangat penting Kan saya itu orangnya Suka membaca Jadi biasanya Sumber Saya tuh suka membaca Dari sumber buku Di perpustakaan Jadi semenjak Adanya teknologi Saya bisa mengakses Melalui handphone Dengan link-link tertentu Kebetulan Saya mahasiswi Dari fakultas pertanian Teknologi itu Berperan sangat penting Di Di pertanian Dikarenakan Pertanian itu kan Ada cara menanam Cara Pembukuannya Cara lain-lainnya Dan dari situ Dari internet Saya dapat mengakses Semua tentang pertanian Dan saya mempelajarin Semuanya pun Dari teknologi internet Untungannya bagi saya Untungannya bagi saya Yang pertama Saya bisa membuka usaha Dengan cepat Mana dengan cepat itu Adalah Saya Tinggal Beli barang Kemudian saya pasarkan Ke media-media Itu sangat cepat Menurut saya Apa namanya Berkembang dengan pesat Apabila orang membuka media Pasti melihat produk saya Apalagi Saya ada Beberapa produk Yang saya promosikan Berbayar Kemudian yang kedua Saya bisa buka usaha Dengan modal yang minim Makna minim itu adalah Ya Saya gak payah Saya cari tempat Saya gak payah Sewa-sewa tempat Sewa-sewa toko Jadi Saya itu Bisa menggunakan Rumah saya Atau bahkan Kamar saya Untuk Berjualan Karena Hanya tinggal Saya perutukan barang Yang saya ingin Saya jual Kemudian Saya pasarkan Menurut Pasar yang ingin Saya pasarkan Kemudian yang ketiga itu Adalah Saya bisa berjualan Dimana saja Saya bisa lagi liburan Saya bisa lagi Traveling Saya bisa lagi Bermain-main Dengan kawan-kawan Jadi saya bisa Berjualan dimana saja Dan kapan saja Saya inginkan Itulah Keuntungan teknologi Yang hadir Di kehidupan saya Para teman-teman Cobalah HP itu Kalau bisa Digunakan Sebagusnya mungkin Untuk mencari Tentang pelajaran-pelajaran Dan jangan Menyalahgunakan HP Atau internet itu Karena Nanti kalian akan Menyesal Bagi Anak-anak muda Jangan lagi Berpikir terlalu panjang Ambil HP kalian HP kalian itu Bukan hanya Untuk bermalas-malasan Bukan hanya Untuk ubar-ubahan Tapi HP kalian itu Bisa Digunakan Untuk Mencari cuan Uang Dan uang Bajan Jadi Pesan saya Untuk generasi Nilai nial Lebih baik Gunakan HP itu Untuk Untuk Hal-hal yang penting Jangan gunakan Untuk hal-hal yang negatif Kenapa Karena Kita tuh Bisa mengambil Sisi-sisi positif Dari HP itu Seperti kita Dapat membaca Dari Google Atau dari Sumba lainnya Oke Terima kasih Jadi Dapat kita simpulkan Bahwasannya Teknologi Sangatlah penting Bagi kaum Melenial Apalagi Yang tengah Dijalanin Oleh seperti Teman-teman saya Yang saya Wawancarain Tadi Mungkin Hanya sekian Tugas dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!